Intro Yo, what up people? Baik, here with me, Jojo From Chilbone Vapground The most modern vapers in town Yes, today Kali ini gue akan membangun-bangun sebuah produk baru Dari perusahaan terbaru juga Siapakah dia? Here we go, Oxfa So, Oxfa ini adalah salah satu company terbaru di dunia vaping Company terbaru di dunia vaping Dan inilah produk pertamanya mengeluarkan device All in one AIO 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 All in one Yang pertama kalinya diproduksi oleh dia dengan pabrik sendiri Wow, this is the 18650 power AIO Atau device Ya Jadi kalau kalian beli device ini belum termasuk dengan baterainya So, this one is 5-40W power Jadi bisa sampai 40W Dan bisa DTL, bisa MTL Aku sih nggak sabar ya Kalau aku sih nggak sabar buat buka device ini Karena ini masih segel Alright, namanya adalah Oxfa Origin Oxfa Origin The Origin, Compact, DTL, MTL Papers So, ya Let's break it up man Kita buka ya Kita buka ya Kita buka 0.3 ohm unicoil pre-installed, sudah dipasang Satunya ekstra 0.5 mesh coil warna ticket user manual and USB cable Saya bisa cek di sini, semua informasi tentang apa yang kalian dapatkan di packaging dalamnya ada di sini Dan gue punya yang warna stainless steel Let's open it Ketika kalian buka, kalian akan mendapatkan tampak seperti ini bro Ada plastik dan ada beberapa pemberitahuannya di sini Dia ada 0.3 ohm 340 watt DTL mesh coil Dalamnya juga ada ekstra Power bike 18650 5-40 watt Dan the smallest 18650 port Jadi dia mengklaim bahwa dirinya adalah Pods yang pakai baterai single yang paling kecil Dan katanya ini beratnya cuma 70 gram saja Kita nggak percaya, kita mau buktikan sendiri ya Oke, let's put it over here Dan, langsung aja kita buka si Oxfa Here we come Tampak dekatnya Oxfa Origin Ini Cakep ya bro Nggak lihat ini Faxo atau Oxfa atau I think Oxfa Ini adalah Oxfa Oke Si Oxfa Origin ini adalah diperkuat oleh baterai 18650 Dan kalian bisa lihat di sini Di sini ada bacaan open untuk membuka baterainya Nah Buka baterainya seperti ini Bro-bro semuanya Dan kalian juga Sudah mendapatkan suatu buah coil yang pre-install Yaitu yang 0.3 mesh coil Alright Just really simple lah ya Oke Gue sih udah nggak sabar Gue sih nggak mau banyak ngomong Tentang device ini Dan kalau kalian mau lebih tahu lagi tentang divas ini Kalian bisa langsung aja datang ke pepsor-pepsor saya yang kalian Dan tanya divas ini Kalian bisa tahu lebih lanjut bagaimana Si Oxfa ini Dan gue sekarang cuma mau kasih tau kalian Gimana sih flavornya si Oxfa ini Dan gue bakalan kasih tau ke kalian Dan di sini juga kalian kalau mau buka coilnya Kalian tinggal tarik dari samping sini Tarik, geser Dan kalian buka Seperti ini Nah Di sini dia sudah pre-install dengan coil yang 0.3 I think Dan cara buka coilnya Kalian tinggal tarik aja Tuh Tinggal tarik Lalu kalian putar Jika kalian ingin mengganti coil Kalian tinggal putar Jangan sampai hilang ya Jadi si deck ini kalian jangan sampai hilang nih Kalian harus simpan si deck ini Oke Dan sekarang gue bakalan cobain si Oxfa ini Menggunakan liquidnya King Reserve 6MG King Reserve King Reserve Oke Langsung lihat kita King Reserve ini Ini sih liquid favorit gue banget Rasanya tuh bener-bener Mewah Gitu kan Seginya yang MK yang ini yang paling gue suka King Reserve Ini tuh enak banget Ini Nati Moka gitu Jadi buat temen-temen yang belum pernah coba King Reserve Buah hal yang terlaluan sih Nah Hmm 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 Enak Ini baunya Oke Seperti biasa gue Ketika akan melakukan Sebuah priming di IEO ya Coilnya gue bakal basahin dulu Coilnya tuh gue basahin dulu tengahnya sedikit Biar dia meresap sampai ke samping-samping Nah It's done It's done It's done Udah beres Nah Langsung aja gue masukin kembali ke base-nya Disini Kita putar Ya Dan Kita bakal masukin Nah Jadi kalian jangan sampai salah nih masukin ya Disini tuh memang agak tricky masukin ya Karena disini ada beberapa Apa Ada sudut Disini tuh ada sudutnya Supaya kalian masukinnya tuh pas gitu Setelah putar-putar aja Ini cari sudut yang pas disini Oke I think gue bener ya Oh sebuah cerita gue salah Jadi sudutnya tuh harus pas Nah Si Airflow ini Ya kan Ini kan ada pembukaan nih Nah Si Airflow ini harus ada di belakang kalian Kalian tekan Plus Gitu kan Seperti ini Dia ada di dalam Gitu Ada di dalam Supaya apa Supaya dia pas Kalian simpen disininya Airflow nya tuh ada di sebelah sini Gitu Nah gue simpen gitu ya Airflow nya tuh langsung bro Airflow nya tuh langsung ada di samping situ Di apa Airflow nya tuh di deket-deket sini lah Di deket-deket sini Airflow nya Oke Sekarang gue bakalan langsung aja isi Dengan King Reserve Sebenernya ini PR banget sih Lombang nya kecil banget Dan ini Bopongannya Pipetnya gede Jadi ini PR buat gue Dan Harus Pake pisu Oke Lombang kategangnya Gak banget Pak pake ngorbanan Karena ini lipidnya enak Suka banget lipidnya Ini Oksfai ini adalah Dia menggunakan Dia Lobang Lobang buat ngisi liquid nya tuh Kecil banget Kecil banget Dan Kalo Rekomendasi di sini Kalian gak boleh pake botol pipet ya Kalian misalkan pake botol cabi Jadi lebih gampang masuknya Dan gue juga udah isi di sini Oke Ini udah penuh ya Udah penuh gue udah isi Dan gue bakal langsung aja nyalain Si Oksfanya Sambil kita nunggu ini meresap Kita bakal Cerita sedikit tentang Si Oksfa Origin Dia di Supply Power oleh baterai Satu buah baterai Dan ini terpisah Dan juga Ini ada bacaan Positif negatifnya Jadi negatif di atas Positif di bawah Nah Oksfa Tuh Dia ada bacaannya 15 rod ya Dia cuma ada dua tombol Di sini Dua tombol No atomizer Dan ini buat ngatur rodnya Dua-dua Jadi dia muter lagi Setelah dia 35 Udah 40 Dia muter lagi ke bawah Tuh 12 Terrrr Kalo udah sampe 40 Dia bakal ngasih tau kalian The power maksimum gitu Jadi Kalian gak perlu Pencet atas bawah Tapi cuma pencet ini doang Tuh Ya kan Bentar Nah Oke Sekarang gue bakal masukin Si King Reserve nya itu Kesini bro Plus New Coil 0,28 Aku baca 0,28 Kita tutup aja Alright guys Disini gue menggunakan King Reserve yang 6 mg Ya Kita coba Gimana rasanya diisi Oksfa ini Yes Ketika dia tanya New Coil Kalian pencet yang paling bawah Pencet yes Dan dia sudah merekomendasikan What yang harus dipakai Jadi dia merekomendasikan itu sekitar 25 Watt Tapi gue mau main di angka I think di 10 Watt dulu kali ya Di 10 Watt dulu Disini ada bacaan Watt Terusnya ada juga bacaan Votase OHM resistance nya Dan jumlah baterai yang kalian punya guys Kita coba dulu di 10 Watt ya Dengan Air 10 Watt ya Sudah dibuka Wah enak sih 10 Watt juga sudah mulai berasa Nepotin 6 nya sudah mulai terasa Gue coba main sekarang di 20 Watt Wow Lumayan ya Jadi dia berasa banget 6 Mb nya disini nih kerasa banget nih Padahal gue baru main di 20 Watt Di 2,38 Watt Sedangkan yang direkomendasikan tadi Ya adalah di 30 Watt tadi Oke gue mau bahas ini dulu Dan ini drip tip Hati-hati kalau hilang Drip tip sangat riskan Jadi kalian bakalan susah cariin drip tip nih Dia agus banget sih soalnya tuh Ini harus kalian lap terus drip tip nya Kalau udah kena liquid Dia basah Dia pasti agak longgar gitu deh Mastur ini kering terus 20 Watt 25 Watt nya Coba Enak Ini enak Gila 6 Mb nya Pen free base Ini berasa banget menurut gue Ini enak 6 Mb nya Gila Men Gue gak bisa berkata-kata sih Well done buat Oxpa The new company The first pod All in one device Really great men Harganya tuh cuma sekitar 400 ribuan aja Dan coil nya udah tersedia di faktor-faktor kesaian kalian Dan yang pasti Cirebon Fabbron juga udah ada Buat kalian yang udah beli kemaren Kalian boleh langsung aja tembus koilnya Di toko kesayangan kalian ya Dan jangan lupa main ke Cirebon Fabbron Kalo kalian ada di Cirebon Alright guys, the origin of spa Really good, recommended for you guys Wah gue sih gak bisa ngomong-ngomong lagi Ini enak sih Ini IO nya menurut gue enak, gak gitu ringan banget Ini enteng banget nih Terus dinengamanya juga enak Dan looks really elegant Wow Alright man, thank you very much guys for watching Thank you very much guys Assalamualaikum Wr Wb Bye-bye